Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Papua Barat, dari Jawa Tengah Ulil, Jawa Barat, Urik Saya ingin tahu perkembangan di Jawa Tengah terkait dinamika masyarakat hari ini Selamat pagi Mungkin di sana serta dinamika yang ada di sana termasuk masyarakat Terima kasih Yang kita dapatkan yaitu Dari Memberikan sedikit-sedikitnya Kita tantung Dan untuk kita seluruhkan untuk para saudara kita Yang mendapatkan COVID-19 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini orang Bapak Presiden yang terhormat Kemudian keputusan Dirjen Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan Saya sudah bekerja untuk menangani pasien COVID-19 ini kurang lebih sebulan sampai dengan 2 bulan Hampir 2 bulan tepatnya ya Saya masih tetap optimis Sehingga tidak bisa didengar oleh Papua Barat Oleh Jawa Barat Oleh Sumatera Utara Bahkan tidak jelas juga suaranya Mas Ulil di Jawa Tengah Dan beberapa teman-teman yang sudah mau masuk Surah Jawa Timur dan sebagainya Mudah-mudahan ini menjadi satu Koordinasi Stay at home Namun tetap beraktifitas Melakukan langkah-langkah organisasi Melakukan langkah-langkah gerakan Yang kemudian Tetap Menjaga jarak juga Social distancing menjadi satu keharusan Sehingga kita semua menjadi sehat Dan tentunya COVID-19 ini segera berakhir Mudah-mudahan Apa yang terjadi di masyarakat Dinamika yang terjadi di masyarakat Nanti bisa secara otomatis selesai dengan sendirinya Harapan saya bahwa kita tetap bisa berkoordinasi Berorganisasi sekalipun dalam Suasana pandemi Corona 19 Kita segera Bangun kembali organisasi ini Untuk hal-hal yang di luar Kontek Karena sekarang ini sudah PSBB Tentunya ini menjadi Satu hal yang kemudian tidak bisa kita harus Berkumpul, berkerumun Namun tetap kita harus melakukan langkah-langkah organisasi Baik itu secara online Maupun daring Tentunya menjadi satu catatan Saya akan ketemu di seluruh Setiap hari kita akan Koordinasi lewat Zoom hari ini Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawan Nanti kita bisa Sambung lagi Karena ini memang ada secara teknis itu juga kena Covid-19 Sehingga tidak bisa Didengar oleh Papua Barat Oleh Jawa Barat Oleh Sumatera Utara Bahkan tidak jelas juga suaranya Mas Ulil di Jawa Tengah Dan beberapa teman-teman yang sudah mau masuk Surah Jawa Timur dan sebagainya Mudah-mudahan ini menjadi satu Koordinasi Stay at home Namun tetap beraktifitas Melakukan langkah-langkah organisasi Melakukan langkah-langkah gerakan Yang kemudian Tetap Menjaga jarak juga Social distancing menjadi satu keharusan Sehingga kita semua menjadi sehat Dan tentunya Covid-19 ini segera berakhir Mudah-mudahan Apa yang terjadi di masyarakat Dinamika yang terjadi di masyarakat Nanti bisa secara otomatis Selesai dengan sendirinya Harapan saya Bahwa kita tetap bisa berkoordinasi Berorganisasi Sekalipun dalam Suasana pandemi Corona 19 Kita segera Bangun Kembali organisasi ini Untuk hal-hal yang Diluar Kontek Karena sekarang ini sudah PSBB Tentunya ini menjadi Satu hal yang kemudian Tidak bisa kita harus Berkumpul Berkerumun Namun tetap kita harus Melakukan langkah-langkah organisasi Baik itu secara online Maupun Daring Tentunya Menjadi Satu catatan Saya akan Ketua di seluruh Setiap hari Kita akan Koordinasi lewat Zoom Hari ini Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!